Bismillahirrahmanirrahim saya akan mencoba membuat sebuah tutorial tentang pembuatan program STM32 menggunakan True Studio dan STM32 Cube pada tutorial kali ini saya menggunakan dan membuat program untuk menghidupkan dan membatikan LED pertama kita buat satu buah proyek dari STM32 Cube karyodok ini menggunakan STM32F207 144 pin led di dalam bot ini terhubung dengan chip radio port A sehingga kita setting piano sebagai output dan kita namakan led led karyodok menggunakan kristal eksternal 25mm sehingga di SSC kita set high speed clock di kristal ok inilah settingan pin-pin nya di konfigurasi clock kita pilih external oscillator dengan frekuensi 20Mb dan sistem clock menggunakan VLL dengan frekuensi 120Mb peripural yang kita menggunakan kita lihat GPIO dengan GPIO output awal adalah low ini agar pada saat pertama kalau program jalan lednya mati jpi mode kita pilih output ke 10 dengan tidak menggunakan pull up atau pull down dan kecepatannya low karena blink tidak menggunakan kecepatan tinggi di project setting kita simpan project kita ini sebagai GPIO blink di locasinya misalkan disini dan ID yang digunakan adalah tool studio memory heap stack pakai default kita generate peripural per file jadi nanti stm32cube akan membuat sebuah file source untuk masing-masing peripural dalam ini kita hanya menggunakan satu peripural yaitu GPIO maka dia akan menghasilkan GPIO.c kita generate password kita jalankan to studio dan kita pilih workspace folder tempat menyimpan projectile tadi karena kita belum folder tadi kan kita kosong tinggal kita input kita jadi update folder nya di belayah di belayah 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 dan ini adalah kontrol sasakot yang digenerate oleh stm32cube pada dasarnya stm32cube ini hanya menginisialisasi clock dan peripural sedangkan fungsi dari program ini harus kita buat sendiri jadi sesuai dengan namanya di project kita kali ini hanya akan membuat sebuah led yang terhubung ke stm32cube dengan ekon delay nya 509 ekon nah fungsi-fungsi untuk mengontrol gpio ada di file hole driver yaitu hole gpio untuk membaca pin ada fungsi gpio redpin untuk menulis set atau reset menggunakan gpio write pin untuk toggle menggunakan gpio toggle pin pin mematikan kita menggunakan pin reset untuk menghidupkan menggunakan gpio pin set hit jesuk jesuk hit jesuk hit jesuk hit jesuk hit até Oke ini programnya Set, Delay, Reset, Delay Setelah kita compile, kita bisa menggunakan debug, sebelumnya kita setting dulu misalkan tidak ada aplikasi untuk debug kita buat dulu debug konfigurasi yang baru projectnya gb.ding debugnya kita set ke steering disk space nya serial wire kita apply debug kita apply debug dia debugger akan memprogram memori memori st32 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 Dan kita bisa mendebal Untuk kita sebut GPIO ini Dan di GPIO Set Baiknya harusnya menyala Kemudian Set Baiknya mati Apabila kita ingin Menjalankan program tersebut Kita bisa langsung tekan Dan programnya langsung Misalkan kita Setiap kali download Kita hanya ingin Menjalankan program saja Tanpa melakukan debug Kita bisa membuat Configuration debug yang baru Kita nama kan GPIOBling.com Untuk mengubah Supaya IDE tidak melakukan debug Kita harus Mendebit Setup scriptnya Disini disebutkan bahwa Load ini artinya Dia memprogram Program ke memory fresh Kemudian setelah Melakukan reset Dia akan Melakukan breakpoint Di fungsi main Karena kita hanya Ingin melakukan download saja Tanpa melakukan debug Site Dan kita bisa Setelah Setelah Tahun ini langsung Melakukan Melakukan Dari menu debug könnt Memれない Dan sudah Setelah Setelah Hai belinya menjadi saat diselesaikan Hai nakita tadi kan sudah membeli download hai hai nah setiap kali kita melakukan perubahan program terus kemudian kita tekan tombol download ini atau tombol di bagian ini si itu sudah akan menggunakan apakah meng-compile dulu editannya atau tidak set sebelum compile saya belum download nah kita udah merubah di belinya media tersebut oke mungkin itu tutorial pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati